Garuda Muda perkasa di Piala Asia Under 23, Australia hingga Korea Selatan dilibas oleh Garuda Muda. Lantas bagaimana peluang Indonesia untuk maju ke Olimpiade Paris nanti? Untuk bahasnya sudah bergabung bersama kami, pengamat sepak bola Anton Sanjoyo, atau yang akrab di Sapa Bung Joy, serta Bung Fahri Hussaini, eks pelatih timnas U16, Coach Fahri. Selamat malam Coach Fahri, Bung Joy. Selamat malam. Selamat malam Coach. Assalamualaikum, selamat malam. Abraham, selamat malam. Waalaikumsalam. Apa kabar? Saya izinkan saya ke Coach Fahri terlebih dahulu ya, Bung Joy ya. Coach, kelihatannya mata kita sama-sama agak kurang tidur nih ya. Karena bagaimanapun kita harus menyaksikan perjuangan Garuda Muda yang sudah lebih dulu bibitnya ini pernah dilatih oleh Coach Fahri. Di antaranya itu ada Hernando Ari dan juga Komang Teguh. Cerita sedikit Coach kemarin. Tadi pagi maksudnya tepatnya? Ya, tadi pagi saya terpaksa harus mengorbankan diri ya untuk begadang semalaman itu menonton pertandingan Rizky Rido dan teman-teman. Ini pertandingan yang cukup menarik. Kedua tim juga bermain sama terbukanya. Dan capaian ini menurut saya tim Nas U23 layak mendapatkan apresiasi yang tinggi ya dari kita semua lah. Artinya mereka bukan hanya menang melalui proses adu penalti tapi semangat, ketos kerja semua pemain itu betul-betul terlihat di sepanjang laga baik di waktu normal maupun tambahan waktu 2x15 menit. Kemudian di pertandingan di babak adu penalti juga terlihat sekali bahwa semua pemain memiliki kepercayaan diri yang tinggi ya. Nah kemudian terkait dengan Nando ya, terkait dengan beberapa penyelamatan yang dilakukan R Nando, saya sebenarnya nggak begitu heran. Emang pawangnya penalti nih, Nando ini? Emang pawangnya adu penalti nih, R Nando ini Coach? Kalau R Nando itu ketika kami juara AFF U16 2018 di Sidoarjo, kami menangnya juga melalui adu penalti lawan Thailand ya. Jadi saya sambil nonton itu, saya berharap ketika Korea Selatan berhasil menyamakan kedudukan dua sama, saya berharap kalau nggak bisa menang di perpanjangan waktu ya adu penalti. Kalau adu penalti itu pasti menang, saya nonton sama anak saya ya, saya sampaikan. Saya yakin, ya syukur Alhamdulillah menang. Kita bisa melihat tadi malam, di luar beberapa penalti yang dilakukan oleh pemain Korea yang tertangkap oleh Nando, beberapa penalti yang masuk pun terbaca sebenarnya arah tendangannya oleh Nando ya. Jadi ya Nando cukup memiliki kemampuan dalam menghadapi bola-bola penalti lawan. Luar biasa, kalau bisa memilih satu atau dua nama Coach Fahri, siapa man of the match versi Coach Fahri? Ya pertama Nando, yang kedua dua di belakang ya. Rizky Ridu dan... Justin Hupner. Hupner ya. Ya. Ini pemain ini cukup padu, cukup kompak, sepanjang laga saya melihat mereka. Jadi kunci sukses kemenangan tim NAS U23 kita, sebenarnya ya soal goal bahwa tim untuk memenangkan sebuah pertandingan harus menciptakan goal lebih banyak. Tapi jangan lupa bahwa organisasi yang dibangun di lini pertahanan mereka ini cukup solid gitu. Artinya percuma buat 2-3 goal kalau bertahan nggak bagus dan bisa kemasukan 4 atau 5 goal, sama dengan skala gitu. Nah ini, tim ini memiliki komposisi pemain bertahan yang cukup solid, kemudian ditambah pemain gelandang juga ikut terlibat. Bahkan sampai striker, dua saya pun ikut terlibat ketika tim ini kehilangan bola. Ini yang menjadi kekuatan tim NAS U23 kita ya. Oke. Saya geser ke Bung Joy ya. Bung Joy, yang jelas kegembiraan bisa dirasakan oleh pecinta sepak bola tanah air, amarah dan kecewa bisa dirasakan tentu saja dan diluapkan tepatnya oleh media-media di Korea Selatan. Dan kalau menurut Anda, apa yang menjadi pembeda dalam pertandingan dini hari tadi? Ya yang menjadi pembeda menurut saya adalah kekuatan mental pemain-pemain muda Indonesia itu ya. Yang sejak dari pertandingan awal bahkan melawan Qatar ketika kalah pun, mereka sebetulnya menunjukkan kekuatan mental yang menurut saya, saya tidak lihat dalam 10 atau 20 tahun terakhir. Dengan sembilan pemain, mereka masih bisa menekan Qatar. Dengan sembilan pemain setelah Jenner dikeluarkan karena kartu merah, Indonesia masih menciptakan dua shot on target melawan Qatar loh. Jadi ini menurut saya, wah ini kalah pun menurut saya bekalnya luar biasa nih. Nah terbukti ketika melawan Australia, kan Australia seperti diajari main bola oleh pemain-pemain Indonesia. Dan yang saya lihat betul adalah mereka bermain dengan kegembiraan yang luar biasa. Mereka bermain dengan suka cita di lapangan itu mereka enjoy betul sehingga keluarlah semua kemampuan yang mereka miliki ya. Dan ketika melawan Jordania menurut saya itu adalah puncaknya. Kita bisa lihat bagaimana gol-gol itu tercipta, bagaimana Rizky Rido bisa berada di sekitar kotak penalti memberikan asis kepada Witan Sulaiman. Bagaimana Witan Sulaiman dengan tenang melakukan eksekusi kaki kiri yang menurut saya cantik sekali. Nah tadinya saya mengira Rafael Stroik ini kok gak maju-maju ya. Dia bisa mengobrak-abrik pertahanan lawan, bisa memberikan gangguan kepada pertahanan lawan, tapi dia gak cetak gol. Eh ternyata dia cetak gol melawan Korea Selatan. Jadi dan golnya cantik-cantik lagi. Biasanya jagoan itu munculnya di akhir-akhir coach, kelihatannya. Jadi menurut saya dengan semua kegembiraan yang mereka berikan di lapangan, dengan semua determinasi yang mereka berikan, ya jadinya semua kompak dan jangan lupa ada 7 atau 6 pemain yang sudah lama bergabung dengan timnas senior. Dan ada sejumlah pemain, sebagian besar pemain yang mendapatkan medali emas di SEA Games. Jadi ini adalah gabungan antara pemain-pemain yang sudah pengalaman internasional dengan sejumlah keterampilan mereka yang mereka keluarkan dengan suka cita. Dan terlihat betul ketika melawan Korea sebetulnya agak turun sedikit. Marcelino yang tadinya sangat beringas di pertandingan-pertandingan sebelumnya kehilangan determinasinya. Tapi oke, kemudian di cover oleh pemain yang lain. Bertahan pun mereka sangat solid meskipun kebobolan 2 gol ya. Memang ada faktor kelelahan, main 120 menit Coach Fahri tahu lah, pasti ada kelelahan yang luar biasa. Dengan determinasi, dengan intensitas pertandingan seperti di Piala Asia seperti ini, pasti tekanannya sangat besar. Nggak mungkin recover dalam 2-3 hari dengan intensitas pertandingan kayak gini gitu loh. Jadi kita harus memberikan apresiasi memang kepada anak-anak muda ini. Kalian lihat sendiri kan, kita lihat sendiri. Bahwa ketika mereka melakukan eksekusi penalti, tenang sekali. Ya ada satu nafas-nafas panjang, tapi kelihatan matanya tak fokus. Bahkan Hernando sekalipun tak kelihatan gugup. Dan begitu pasti dengan arah tembakannya. Itu luar biasa saya pikir ya. Bicara soal Hernando ya, saya geser kembali nih Bung Joy ke Coach Fahri ya. Coach, saya bawa Anda kembali ke memori 6 tahun silam ya. Di Malaysia waktu itu, tatkala anak-anak Aswanda, Hernando Ari, kemudian Komang Teguh menuliskan semacam wishlist mereka. Untuk bisa berkompetisi di Olimpiade 2024 Paris. Ini luar biasa. Dekat lagi mereka untuk bisa mencapai asa itu. Bisa cerita behind the story-nya, Coach? Ya, jadi itu kami lakukan. Saya bersama tim pelatih, kemudian dibantu oleh staff psikolog. Berusaha mengoptimalkan semua potensi yang ada dari diri pemainnya. Seluruh pemain tim Nas U16 yang waktu itu lolos ke Piala Asia di Kuala Lumpur tahun 2018. Jadi sebelum pertandingan itu dimulai, mereka juga mungkin sedikit terprovokasi juga pada saat laga pertama itu melawan Iran ya. Iran itu di media Malaysia, kemudian mereka lihat juga di tampilan tim itu ketika datang ke hotel itu dengan jas badannya tinggi-tinggi. Jadi saya melihat ini ada masalah, kalau ada masalah aspek psikis mereka ya. Melihat lawan-lawannya ini posturnya lebih besar dibandingkan dengan mereka. Kemudian kalau lawan Vietnam dan India, kita kebetulan waktu itu satu grup dengan Vietnam dan India. Vietnam-India mungkin nggak begitu menakutkanlah posturnya ya. Nah ini akhirnya kami coba berdiskusi dengan tim psikolog Bu Asti ya, Laksmiati. Ini Bu Asti psikolog yang juga sudah sering bergabung dengan tim Nas Kompok Umur. Akhirnya strateginya kita buat sesi classroom itu. Sesi classroom Bu Asti punya ilmu yang sangat mumpuni untuk menggali potensi melalui dengan pendekatan gambar-gambar seperti yang saya kirim ke beberapa teman-teman media ya. Di situ mereka menulis itu apa keinginan mereka, apa cita-cita mereka, apa harapan mereka. Nah itu yang muncul di situ adalah hasil komunikasi dengan pemain termasuk mereka menulis di situ mereka ingin tampil di Olimpiade 2024. Bayangkan 2018 mereka itu sudah punya niat yang cukup mulia ya. Kalau menurut saya itu anak umur 16 tahun berani menulis di situ Ya semacam wish list ya, harapan mereka, mimpi mereka. Dan pertanyaannya apakah mimpi itu akan menjadi nyata, Kocwari? Harapan tahun yang akan datang itu. Itu mereka tulis dan kami tidak pernah mengecilkan hati mereka. Tulis saja apa yang kamu bisa termasuk Piala Dunia waktu itu ya. Sayang kami di babak 8 besar kalah lawan Australia. Kalau kami menang lawan Australia waktu itu, kami sudah tampil di Piala Dunia U17 itu. Harapan-harapan inilah yang mereka wujudkan di dalam selembar kertas kartun itu ya, kartun putih itu. Dan saya tadi pagi saya sebenarnya dikirimi, saya nggak lupa itu sesi classroom Bu Asti itu ya. Tiba-tiba tadi pagi setelah sholat subuh saya dikirimi itu sama Coach Dwi, yang juga bagian dari asisten pelatih saya di tim Nas U16 waktu itu. Jujur saya terharu melihat itu. Saya terharu melihat bocil-bocil ini kan, fotonya masih krempeng-krempeng semua, masih lugu-lugu lah. Sekarang mereka sudah dekat sekali dengan apa yang mereka tulis di 2018 itu ya. Ini tugas kita bersama lah. Betul, kita doakan. Kita terus berikan dukungan terbaik Coach. Karena ini begitu emosional bagi Anda ya Coach ya. Dan saya pikir untuk anak-anak ini juga, anak-anak asuh Anda yang mereka punya kompetisi resmi, pertama barangkali di bawah asuhan Anda, Hernando Ari, kemudian juga Bagas, dan Komang Teguh yang barangkali juga sudah menganggap Anda sebagai ayahnya sendiri ya. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada mereka-mereka yang masih sedikit lagi bisa mencapai mimpinya masuk Olimpiade? Ya, pesan saya cuma sama seperti pesan saya ketika saya bersama mereka ya. Nikmati kemenangan ini dengan cara yang elegan. Kemudian abis itu fokus terhadap apa tugas kalian selanjutnya di pertandingan yang akan datang. Jangan sampai kemanangan-penangan yang mereka dapatkan kemarin itu di cara menikmatinya terlalu berbihan. Padahal ada tugas yang lebih berat lagi di depan mata ini. Ini yang saya ingin pesankan sekali. Yakin masuk Olimpiade nggak Coach? Kenapa? Yakin tidak anak-anak ini akan meraih mimpinya? Dengan apa yang mereka perlihatkan di dua pertandingan ya, lawan Jordan, lawan Korea, saya yakin kalau mereka bisa secara konsisten memperlihatkan keterampilan itu, kemampuan itu tidak tertutup kemungkinan pulang itu besar sekali. Apalagi mereka punya waktu yang lebih banyak untuk istirahat ya. Recovery-nya mereka lebih dulu kan dibandingkan dengan calon lawannya yang baru malam ini bertanding. Betul. Terakhir ke Bung Joy ya. Bung Joy, sama pertanyaan saya. Karena di depan mata kemudian anak-anak ini akan bisa, Garuda Muda, atlet-atlet kita akan sedikit lagi masuk ke Olimpiade. Barangkali apa yang ingin Anda sampaikan? Seberapa yakin Anda bahwa kita mampu berengkuh itu? Ya, kemenangan kemarin memang sensasional ya, terutama melawan Jordan, kemudian mengewati Korea. Korea ini kan kalau di seniornya sudah kelas dunia gitu loh. Tapi kalau di kelompok umur ternyata Indonesia bisa mengimbangi, bahkan bisa mengalahkan. Meskipun lewat adu penalti. Jadi pertandingan kemarin sudah selesai. Di depan ada pertandingan yang menurut saya lebih berat. Karena sudah akan menentukan apakah Indonesia akan masuk langsung ke Olimpiade Paris 2024 atau harus melalui babak playoff lagi. Kalau bisa sih, kalau menang lawan siapapun, entah Arab Saudi atau Uzbekistan, meskipun itu berat, Arab Saudi kan juara bertahan. Uzbekistan runner-up di event sebelumnya, bahkan mereka juara di 2018. Jadi ini memang bukan tim yang sembarangan, karena dua negara ini sudah terbukti mempunyai pembinaan usia muda yang mumpuni. Mereka bisa masuk final, bisa menjadi juara. Indonesia harus bisa menggubtikan bahwa dengan talenta yang ada sekarang, fokus untuk bisa masuk ke Paris 2024. Tapi pesan saya, jangan itu menjadi beban. Main enjoy aja seperti kemarin. Seperti mengalahkan Jordania, mengalahkan Korea Selatan. Permainannya keluar semua. Karena dilakukan dengan gembira, dengan seolah-olah tanpa beban. Nah ini yang menurut saya kelebihan dari tim manapun yang pernah saya lihat, bahkan di level senior. Kalau di level senior tuh kayaknya bebannya terlalu besar, sehingga mereka kelihatan keningnya berkerut. Ini anak-anak muda ini mainnya santai betul, enjoy betul, passing-passingnya juga bagus, building up-nya bagus, bertahan juga cukup solid. Jadi rasanya memang kalau sampai tembus ke Paris 2024, mereka memang layak. Dan saya yakin mereka akan terus ke Paris 2024. Karena sudah masuk pada level di mana segala sesuatunya sangat mungkin. Dan sangat mungkin. Dan kita harus percaya itu dan kita berikan doa dan hubungan terbaik untuk tim NAS U23, Geruda Budaya yang bertanding. Terima kasih ya. Bung Joy, terima kasih Coach Fahri sudah bergabung bersama kami. Selamat malam.